bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah video kali ini saya membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengambil data dari blink software blink itu servernya kita ambil kita masukkan ke home assistant mungkin dari rekan-rekan itu sudah ada yang pakai blink itu kan terbatas widgetnya segala macam itu kami berbayar kita bisa menarik datanya atau mengambil datanya dimasukkan kedalam home assistant ini kan sementara ini kan gratis kita bisa masukkan bagaimana seharusnya simak terus videonya oke tidak perlu lama-lama kita langsung eksekusi ini formulanya adalah get data stream value seperti ini nih ini rumusnya kita bisa pakai ini kita copy saja ini kita copy terus kita salin kita salin login saya langsung menuju ini ke home assistant kita copy kita login dulu nih login ke home assistant setelah masuk home assistant saya masuk ke add-on node-red node-red nah kita masuk ke situ node-red bagi rekan-rekan yang belum punya node-red bisa install dulu install dulu di node-red berarti kalau pakai node-red itu sebenarnya enggak harus home assistant misalnya rekan-rekan pakai monitoring panel surya nya itu pakai node-red itu juga bisa cuma ya kalau saya lebih senang home assistant karena lebih apa ya ya kita lebih nyaman lah kita langsung saja kita menuju ke sini ini kode-kode yang kita copy tadi kita mau eksekusi caranya seperti ini saya jelaskan jadi disini ini saya log lain datanya itu dimasukkan ke situ nah ini sebagai contoh ini yang saya sudah buat dua itu untuk daya inverter dan daya PLN itu saya ambil dua nah contohnya ini misalnya rekan-rekan membuat sendiri nanti kita apa namanya saya contohkan contohkan dulu seperti ini nih ya data yang tadi tuh yang kita copy kita paste disitu atau kita tempel disitu kita tempel disitu terus nah ini biar lebih jelas ini aja lah saya buatkan di sebuah notepad dulu biar jelas maksudnya maksudnya itu kalau saya ini langsung kayaknya enggak maksud mungkin nah itu datanya seperti ini saya perbesar nih tulisannya ini nah ini server address kita ganti dengan bling nah nanti lebih jelasnya ini saya tulis di bawahnya itu alamat alamatnya alamat dari server bling nah ini saya copy kan dulu yang lama punya saya ini yang sudah jadi biar rekan-rekan itu paham kadang sudah saya buat mudah saja itu masih ada yang belum paham ya nggak apa-apa saya buat semudah mungkin mudah-mudahan rekan-rekan paham nah seperti ini nih nah kita itu server addressnya kita ganti bling.cloud nah seperti ini nih nah kita ganti misalnya gini misalnya rekan-rekan mau buat dari awal seperti ini kita samakan habis itu kita menuju ke out token out token itu kita ganti out token ya out token punya kita gitu loh nah punya saya itu nah itu itu kalau mau dibajak mau diheksilakan itu enggak masalah nggak ada uangnya itu bukan nomor rekening kalau mau diambil-ambil aja nanti saya ganti-ganti lagi tokennya itu diambil server di copy dan dipaste di situ tuh ah yang atas itu nah dipaste di situlah disini untuk yang belakang V13 V13 V1 itu tergantung dari virtual pin kita jadi virtual pinnya itu berapa rekan-rekan itu waktu coding itu virtual pinnya itu virtual pin berapa misalnya ditaruh di virtual pin nomor V15 atau 05 atau berapa terserah nah itu diganti virtual pin ini saya kasih contoh satu saja eh dua nanti saya kasih contoh dua saya simpan dalam bentuk jason nanti bisa di download dan di import nah ini pengaturannya seperti ini saya jelaskan lagi lah biar ini siapa tahu rekan-rekan ada yang seneng yang tantangan membuat sendiri yang ada masalah itu lebih bagus saya juga begitu kadang intinya saya seneng bergadang serta katik menikmati sebagai hobi nah seperti ini kalau membuat seperti ini nih saya jelaskan buatnya dari awal dulu tadi tadi kan sudah buat untuk http request nya ini untuk yang warna biru yang warna biru itu sensor sensor atau NTT dari home assistant nah jadi kita buat itu ada tiga node atau empat bisa tambah debug itu di belakang itu bisa tapi tiga saja cukup nah ini kita bikin tiga ini ada injek atau timestamp kita setting disini eh kita setting untuk ini timestamp nya itu kita setting kita setting kita injek berapa intervalnya misalnya satu sekon dua sekon atau berapa ya itu kita menentukan sendiri kalau blink itu juga sama di blink itu juga ada data seperti ini maksudnya kita push itu kita push itu datanya kita tarik itu setiap berapa sekon itu biasanya itu satu sekon lima sekon yang tergantung kebutuhan saya kalau pakai untuk tegangan untuk daya itu yang butuh-butuh cepet itu saya setting satu sekon tapi kalau untuk energi itu jangan satu sekon energi itu ya satu menit lima menit karena energi itu kan akumulasi yang biasanya itu agak lama kalau yang namanya kita real real-time itu kita butuh tegangan daya itu butuh-butuh real-time kita setting di sini ya di sini kita servernya kita core apa namanya kita buat servernya disitu kita buat home assistant nah itu kita tinggal begitu ada tombol pensilnya terus yaitu yang paling atas kita bisa kasih nama-namanya maksudnya nama sensor kita itu apa kita buat daya ini misalnya daya panel surya atau apa terus icon icon itu kita bisa ya kita bisa koordinasikan nantilah maksudnya kita setting nanti itu bisa enggak harus sekarang nanti bisa di setting belakangan nah ini untuk tipe kita juga bisa setting sesuai sesuai sensor yang mau kita buat maksudnya dari di bling itu katakanlah V3 itu daya berarti kita yang masukkan daya V4 misalnya energi atau apa ya kita sesuaikan itu tipenya kita sesuaikan disitu misalnya rekan-rekan bingung bisa dikosongkan nanti pengaturan pengaturan ini kita bisa isi belakangan setidaknya ada namanya dibawahnya adalah seset tak kita itu bisa menentukan reset mau jam berapa kalau itu biasanya umumnya kan jam 12 malam misalnya produksi panel surya kita bisa setting jam 5 pagi atau jam 6 pagi karena matahari kan ya nongolnya jam pagi seperti itu biasanya kalau panel surya saya resetnya energi maupun ininya konsumsinya itu saya reset jam 6 pagi kalau sound off apa itu biasanya disetting jam 12 malam reset mulai dari nolnya itu jam 12 malam kalau sound off dan lain-lain kalau panel surya saya rasa pasnya patutnya jam 6 pagi lah menurut saya pribadi tapi tergantung rekan-rekan seleranya jam berapa mau di reset untuk sensornya untuk energinya oke seperti biasa saya ingin mempermudah rekan-rekan ini saya tinggal klik saya export nah nanti rekan-rekan yang mungkin mohon maaf males berpikir langsung saja klik import nah ini saya export dulu nanti saya sertakan di link deskripsi untuk file-nya jadi saya download tinggal nanti di rekan-rekan import di note rate-nya itu lebih mudah oke ini saya kasih nama saya rename ini saya kasih nama nama apa ya Nah get data stream data stream ya patutnya ya get data stream link to home assistant macam itu ya patut lah ya pokoknya ada namanya itu lah ini saya copy lagi saya copy lagi saya masukkan ke Google Drive saya nanti saya share jadi nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi deskripsi seperti biasa yang rekan-rekan mau download tinggal download saja nanti tinggal di import di home assistant atau di memang tidak di ini ya di note rate note rate home assistant misalnya nggak pakai home assistant cuma pakai note rate ya bisa sama aja intinya saya sertakan link di deskripsi biar rekan-rekan itu lebih mudah tidak mengetik ulang tinggal mengganti out token sama virtual pin ini saya setting aksesnya biar bisa di download oleh rekan-rekan nah ini saya setting apa namanya ini aksesnya ini izin izin akses general akses akses umum ini saya buat semuanya orang itu bisa mendownload seperti itu nanti linknya saya sertakan di kolom deskripsi seperti biasa sampai disini tinggal kita menampilkannya di dashboard dashboard dari home assistant sebenarnya ini enggak perlu lah ya mungkin kayaknya rekan-rekan seharusnya udah bisa lah kalau udah punya home assistant pasti udah bisa tapi ya enggak papa ini tinggal kita edit dashboardnya edit dashboard kita masukkan entity tadi sesuai nama yang dibuat oleh rekan-rekan nah kebetulan saya disini tadi itu cuma buat dua daya inverter sama daya dari PLN saya masukkan dua yaitu sebagai contoh rekan-rekan bisa memasukkan semuanya punya rekan-rekan dengan catatan maksudnya seperti ini ini berdasarkan pengalaman saya saya dulu itu punya device itu sampai tiga bling itu sampai tiga dua AC untuk inverter sama PLN satunya untuk DC nah itu masing-masing sensor itu masing-masing device itu sensornya banyak sekali ada frekuensi ada faktor daya ada tegangan ada arus ada energi semuanya itu sampai banyak sekali jadi itu kalau ditarik masing-masing itu satu sekon itu servernya bisa lelet bisa juga kadang malah di blokir sama server bling jadi rekan-rekan itu mesti bijak sini setidaknya nariknya itu ya kalau tegangan itu satu sekon kalau daya itu satu sekon kalau energi ya mungkin sekian menit jangan terlalu ini semuanya satu sekon yang bisa error itu server home assistant kita atau servernya sana dianggap apa namanya itu siapa namanya itu brush frost attack apa ya namanya kayak membanjiri data ke server gitu lah itu namanya apa istilah hackernya itu nah disini kita bisa ngasih nama merubah ikon yang tadi mungkin kita itu males males apa namanya males memberi nama males memberi ikon itu bisa kita setting belakangan ya ini bisa kita setting di dashboard ikon atau nama kita rename bisa ini enggak masalah ini sudah mudah bisa kita kerjakan belakangan seperti itu caranya caranya cukup mudah formulanya saya sertakan mungkin nanti ada yang mau meng-copy maksudnya daripada ngetik segala macam mungkin kan kalau kita ngetik sendiri itu biasanya ada salah spasi salah karakter itu bisa menyebabkan error atau gagal nah nanti saya sertakan tadi saya sudah copy kan di video sudah saya sebutkan di copy nanti tinggal di import import masuk jasonnya itu bisa sama tinggal rekan-rekan ganti out token sama virtual winnya saya saja caranya cukup mudah seperti itu itu saja kurang dan lebihnya Mohon maaf jangan lupa like comment dan subscribe walaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati